Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Anderukito di Investor Akademi Indonesia bersama Pak Donal dan CWV. Selamat malam Pak Donal dan CWV. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Hari ini portonya Pak? Senyum lah ya, senyum. Lumayan meningkatkan imun nih. Selamat cuan mungkinnya buat teman-teman yang portonya sudah hijau gitu ya, hijau tebal. Tapi kalau misalkan yang belum bergerak ya nggak apa-apa, tenang. Mungkin ada waktunya juga ya gitu. Dan mungkin dianalisa lagi ya, takutnya mungkin kurang tepat harus seperti gimana. Nah, hari ini kita mau ngebahas satu emiten yang menarik ya perhatian kita. Sebenernya dari pagi yang kita tadi mau bikinnya, aduh padahal kemarin malam kita mau bikin videonya cuman karena sudah video yang ISSP. Nah, kita baru tayangkan yang SMDR-nya hari ini ya. Nah, ini SMDR ini menarik ya perhatian kita dalam hari ini. Dan kebetulan itu tadi hampir arah ya Pak. Nah Pak, kenapa itu? Padahal belum rilis laporan keuangan yang di sini Pak. Itu kenapa Pak? Tiba-tiba bisa arah apa yang menarik sih dari SMDR, Pak Donal? Ya, inilah the beauty of internet ya. Jadi, gara-gara internet kita kan tahu ini ada informasi. Anak usahanya yang jadi acuan ya kan? Yang di Singapura, si ping lainnya itu kan. Yang kepemilikan dia 65% kan sudah rilis ya. Laporan Q2-nya. Dan hasilnya luar biasa sih. Sama seperti dulu waktu Q1 juga kan. Orang-orang sudah bisa melihat dari anak usahanya ini. Dan kemudian emang, ya karena emang dominan ya kan. Kepemilikan dia di situ dominan 65% dan kontribusi dari, dari apa namanya, bisnis, si ping lainnya ini kan yang mayoritas ya. Jadi 60-70% tapi sekarang sih 70%-an. Artinya kalau anak usahanya yang di Singapura itu kinerjanya luar biasa ya, harusnya induknya luar biasa ya. Ini karena laba yang si ping lain yang anak usahanya di Singapura ya Pak ya? Iya, iya. Nah Pak, tapi terkait dengan SMDR ini, apa yang menarik Pak? Menurut Bapak? Bisa ceritakan nggak mungkin apa sih SMDR itu dan apa menariknya gitu Pak? Ya ini kan apa ya? Klasik ya, klasik turnaround dari situasi siklika. Siklika lah kalau kita mau ngomong Peter Lynch, kategori saham itu kan ada beberapa, ada enam. Nah ini yang klasik siklikal. Jadi dia bisnisnya ini kan tertekan ya selama beberapa tahun terakhir. Mirip kayak ISSP sebenarnya. Tapi kemudian karena COVID ya itu mengubah banyak hal. Walaupun di semester 1 2020 kan itu semuanya kan titik terendah lah. Untuk banyak bisnis komoditas, termasuk siklikal itu kan titik terendahnya di portal 2 2020. Tapi kemudian di semester ke-2 itu tuh banyak hal yang berubah karena mulai terjadi akselerasi pembangunan khususnya di China. Tapi ada banyak negara yang masih lockdown. Jadi kapasitas supply-nya terbatas. Bahkan beberapa mengalami kesulitan ya bangkrut, mungkin atau merger, akusisi, ada yang tutup karena lockdown, restrictions. Jadi supply-nya terbatas. Tapi kan China ini luar biasa gitu ya. Kita udah lihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dia kemarin di kuartal ke-4 2020 dan kuartal 1 2021 yang luar biasa. Nah, kegiatan aktivitas ekonomi China yang luar biasa ya kan, dia kemudian banyak mensupply, mengekspor ke Eropa, ke Rotterdam, ke Los Angeles, ke Amerika gitu ya. Itu kemudian cukup aneh fenomenanya. Karena banyak satu arah gitu ya. Yang dari Chinanya penuh, tapi dari Amerikanya ya kosong gitu kan. Karena pengaruh lockdown dan sebagainya. Dari Rotterdamnya juga kosong. Akibatnya kacau nih ya. Kacau logistik, kargo, shipping, perkapalan, laut itu jadi kacau. Di airport juga banyak kekacauan. Apalagi kemarin ada yang kapal yang nyangkut di, apa namanya? Suess. Nah, Suess ya. Suess itu kan. Nah, itu udah memperparah itu. Jadi dengan kondisi seperti itu, bisnis perkapalan yang sebelumnya harganya tertekan, di-press ya kan, bahasanya. Lins itu di-press, itu jadi atau berubah 180 derajat ya. Harganya sampai ratusan persen ya. Mulai dari naik dari semester 2 itu kuartal 4, sampai kuartal 1, 2021, dan sampai sekarang naik terus. Jadi kalau kita lihat indeksnya kan di Drury itu kan naik terus. Bahkan hari ini Kamis ya kan, tanggal 29 Juli itu masih naik. Nah, ini salah satu kelebihan kita misalnya kalau mama analisis kita mau pakai kombinasi antara bottom-up. Kalau mama kita fundamentalis kan biasanya menganalisis itu dengan bottom-up ya, fundamental dari sebuah perusahaan. Tapi terkadang juga kita bisa melihat ada manfaat kalau mama kita gabungkan dengan top-down. Artinya kita melihat situasi industri dunia. Nah, ini saya lihat kan waktu di awal tahun itu sudah ada beritanya, ada beberapa beritanya, ada gunanya juga nonton Bloomberg ya, TV Bloomberg malam-malam sambil menjelang tidur. Harga shipping cargo gitu naik, moncak tajam. Tapi kok harga, karena saya sudah pantau SMDR harganya belum naik ini kan. Tapi kita lihat yang kinerja yang di anak usaha di Singapura sudah mulai naik. Nah, jadi dari sini saya bisa masuk di awal ya kan, karena sudah bisa memperkirakan. Nah, inilah kita kalau kita riset ya, kalau kita riset kita bisa memperkirakan ke depan itu akan terjadi sebuah turnaround. Siklikalnya berganti, ya kan, karena sudah ada data-datanya. Jadi, kegunaan kita melakukan riset ini, kemudian kita bisa memproyeksikan. Sehingga saya bisa dapat SMDR itu di harga 200-an. Jadi, sangat berguna ya, sangat berguna riset kita melakukan. Apalagi kombinasi antara bottom-up sama top-down. Nah, jadi ini harga kargonya naik tajam. Dan kita lihat waktu portal 1 kinerjanya itu luar biasa. Bahkan dengan harga saya kemarin di 200-an itu, apa namanya, pair-nya satu. Wah, rendah banget. Ini kan jarang banget lah bisa dapat kesempatan perusahaan yang turn around, siklikal, berubah pair-nya satu. Ini jadi kayak di Javu waktu 2017 saya dapat tekim gitu kan. Harga kertas naik, sudah beli dari awal, karena sudah lihat ada proyeksi pembukaan pabrik kertas baru tekim. Dan begitu rilis laporan keuangan, pair-nya satu. Wah, ini harusnya ya, proyeksi saya, ya mungkin karena saya punya barangnya, ini disclaimer on juga ya, belum tentu benar juga. Nanti harus dipantau perkembangannya, update-nya. Nah, harusnya sih bisnis seperti ini itu bisa mencapai pair 12-15. Di industri 15. Mercy Land itu juga acuan dunia ya. Perusahaan pelayaran terbesar di dunia itu di pair 15. Dengan revenue sebesar ini. Jadi ini menawarkan peluang seumur hidup nih ya kan. Peluang seumur hidup kita bisa dikasih kesempatan masuk di harga yang sangat murah, dan kita bisa cuan multi-bagger, mungkin dalam waktu kira-kira setahunan. Jadi, kalau Warren Buffett kan ngomongnya gitu, kita nggak usah lah masuk ke banyak emiten. Bahasa dia itu, kita itu menunggu ya, kan kayak di baseball itu dia analoginya di baseball. Kita nunggu sampai ada pitch yang tepat, ya kan, sampai ada kesempatan itu datang kepada kita. Dan begitu kesempatan itu datang, ya kita harus jadi greedy ya, bahasa Inggrisnya. Kita beli sebanyak-banyak ya. Karena kesempatan seperti ini belum tentu datang setiap saat, ya sangat jarang. Jadi kalau mama sekarang dengan pakai yang Q1, kinerja Q1, ya kan, kinerja Q1 itu pairnya 3,3 ya. Tapi dengan update-update dari yang dari anak usaha dari Singapura itu, harusnya kembali di bawah 2 ya, gitu ya. Jadi kalau mama pair 2 misalnya katakan, dia bisa sampai ke 12, ke 15 kan itu masih 6-7 kali lipat. Jadi ini sebuah peluang yang datang kepada kita dan mungkin tidak setiap saat, sehingga kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya tentu disclaimer on ya, ini ngomong karena punya barang sudah dari bawah misalnya. Dan juga kita harus pantau perkembangannya ke depan seperti apa. Jadi ini yang ditawarkan oleh SMDR yang GCG-nya bagus ya, perusahaan yang sudah kargo terbesar di Indonesia ya, termasuk raksasa sebenarnya. Jadi GCG-nya bagus, prospek ke depannya juga bagus. Dia juga punya bisnis logistik, dia juga terlibat di pelabuhan. Jadi sebenarnya dari prospeknya bagus, dari berbagai aspek, kalau kita lihat sih sangat layak untuk diinvestasi. Tapi tolong do your own research ya, disclaimer is on. Ya disclaimer on ya, jadi jangan sampai ikutan, agar Pak Donald ikutan beli gitu ya. Nanti kalau pas lagi dibawa turun dulu kan, nanti malah marah ya Pak ya. Nah, takutnya saya salah. Modal Pak Donald di bawah. Iya. Dan hari ini udah naik banyak ya, Kamis. Takutnya Jumat nanti turun ya, biasanya seperti itu ya. Kayak MTDL udah sampai arah 25%, 2 hari ARB. Iya, ARB dulu gitu kan ya. Banyak yang bertanya juga Pak, saya Pak itu MTDL katanya, ARB kenapa gitu Pak? Kenapa Pak? Biasa aja lah, namanya harga saham ya, kan naik turun ya. Yang penting trennya ke atas kan. Dan kita kan jangka panjang ya, nggak? Turun untuk naik ya Pak ya? Iya, ini dikensin dulu. Ini calon BCA-nya ke depan ini, jadi sayang lah kalau mama kita. Ya kalau kita berpikir panjang kan. Oke, oke. Jadi kita balik-balik ke SMDR-nya Pak. Berarti SMDR ini memang punya potensi, karena tadi kan salah satunya itu adalah harga kargonya yang terganggu dan naik ya Pak ya? Iya, iya. Sebenarnya ada hal menarik lagi nggak Pak dari SMDR? Apakah kira-kira ke depannya tuh setelah harga kargon naik, apakah ada perkembangan tambahan nggak Pak? Iya, iya. Emang pertama kan kita harus mempertanyakan kargon ini sampai kapan ya. Jadi kalau mama lihat beberapa analis di luar ya, itu kondisi seperti ini biasanya ya polanya itu kan terjadi, membutuhkan waktu 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena untuk membangun suplai ya, kapasitas untuk suplai itu nggak mudah ya. Bikin kapal tanker gitu kan, segede itu kan butuh waktu ya. Apalagi ada banyak usaha yang kemarin sempat mengalami masalah, mungkin bangkrut ya kan. Jadi ini butuh waktu, biasanya 2 tahun. Jadi kalau mama kejadiannya naik itu, katakanlah paling cepat itu di semester 2 2020, harusnya si pulihnya itu di 2022 ya, semester 2 2022. Jadi masih satu tahun lagi ya, masih satu tahun lagi. Dan industri ini kan highly regulatednya, jadi emang butuh waktu lah. Dan ada kesempatan juga bagi emiten-emiten seperti SMDR dan emiten sejenis ya, untuk kemudian menegosiasikan ulang kontraknya di harga atas ini. Karena sekarang orang rebutan kan. Untuk bisa mencari kapal ini kan rebutan. Jadi mereka yang di atas angin nih. Nah, agar bisa menurunkan harga, itu kan diimbangi dengan kontrak jangka panjang. Bolehlah turun dikit harganya, tapi kontraknya dipanjangin dong. Nah, ini SMDR sudah memastikan kontrak 12 bulan ke depan. Ini berita terbaru. Jadi at least fenomena ini bisa bertahan sampai satu tahun ke depan. Tapi setelah itu bagaimana? Kita tentu harus lihat perkembangannya. Apakah nanti akan turun? Tetap ada potensinya turun jelas ya. Apakah di semester 2 2022 akan turun? Bisa aja. Tapi bisa juga stabil atau bakalan naik. Karena apa? Misalnya, karena mungkin, kita sudah sering dengar lah yang namanya commodity super cycle. Kalau mama ekspor-impornya berjalan dengan baik, kegiatan ekonomi mulai pulih setelah COVID, mulai terjadi yang namanya, ekonominya bangkit lah. Ekonominya bangkit. Yaitu yang diuntungkan SMDR. Jadi kalau ada ekspornya banyak, impornya banyak, SMDR tentu sebagai pihak terdepan yang akan bisa memanfaatkan itu. Jadi itu juga akan menjadi faktor yang kita pantau. Yang pertama, yang kedua, tentunya juga dia punya beberapa lini bisnis juga yang juga dia terus kembangkan. Yang kedua itu yang cukup besar kontribusinya adalah logistik. Kita lihat bahwa kemarin selama bulan Juni-Juli ini, dia mulai aktif membantu vaksinasi. Jadi beberapa pengiriman vaksin itu melalui mereka. Kita juga mendengar kabar bahwa mereka itu mengambil alih operasi Ahler. Jadi ini perusahaan logistik perkapalan sampai ke darat yang dari Belgium. Tapi karena katanya dia mau si Ahler yang pusatnya itu mau difokus ke negara lain, yang di Indonesia-nya itu diambil alih sama SMDR. Dan ada beberapa joint venture-joint venture yang lain terkait dengan logistik ini dia kembangkan. Yang ketiga juga perkapalan. Perkapalan dia punya beberapa... Eh, sorry. Perkapalan. Apa namanya? Kok jadi lupa? Apa namanya? yang IPCC, IPCM itu apa namanya? Pelabuhan. Terminal. Ah, pelabuhan. Dia punya pelabuhan. Dan Agustus ini kan tarif pelabuhan itu akan dinaikkan. 30 persen ya. 30 persen. Jadi bisnis ini tentu juga akan terus diakembangkan. Call storage ya. Dia juga mulai digitalisasi. Digitalisasi baik proses bisnis maupun pembelian kapal-kapal baru. Kapal-kapal baru itu dia beli yang modern. Yang tua-tua diganti. Sehingga yang modern ini jelas jauh lebih efisien. Dia juga udah bikin apps-nya. Dan tentu itu tidak berhenti di situ. Anggaran dia itu beli kapal, capex-nya itu kalau nggak salah 50 juta USD. Tapi di kuartal 1 aja, cash dia itu ada 1,8 triliun. Jadi kalau dia beli kapal cuma 700 miliar, di kuartal 1 aja ada 1,8 triliun. Ini cash-nya untuk apa? Ranyanya itu ya. Dan kemarin kita diumumkan, dividen untuk yang tahun lalu itu nggak besar lah ya. Kecil. Artinya kan ada rencana dari manajemen untuk ekspansi. Apakah misalnya akusisi, apakah dia... Jangan jelas nggak beli kapal ya kan? Apakah dia akan melakukan suatu corporate action? Ya ini menarik untuk ditunggu. Jadi tentu dengan prospek menarik ini, dengan pair serendah itu, dengan GCG yang bagus, ini ya tentu menawarkan kesempatan berinvestasi yang baik. Oke. Jadi balik lagi disclaimer on ya, dipajar lagi ya Pak. Ini dari segi teknikal Ci. Kalau dari teknikalnya gimana Ci? Hari ini all time high lah ya. Kita lihat ya. Ini hari ini kan ini udah dia tidur panjang nih kalau ibaratnya di sini ya. Terus bikin sideway panjang, tarikan lagi. Dia ketahan di MA 50. Sekarang break all time high. Nah mungkin biasanya kalau udah keluar tarikan panjang, bikin kayak base lagi nih, konsolidasian. kan biasanya. Jadi kalau yang mau masuk, ya dihitunglah risk and reward entry-nya kira-kira ada di berapa gitu ya. Support terdekat saya pakai resistance sebelumnya aja. Ada di area 690 ya. Area 690-an mungkin bisa jadi support berikutnya. Selama masih berada di situ, masih berpotensi melanjutkan penguatan. ya kalau turun segini, maka kemarin juga abis tarikan panjang biasa bikin konsolidasian. Gitu sih. Kalau dari chart ya. Tapi udah nih all time high ya. Oke. Yang mudah-mudahnya makin all time high ya. Break high terus. Amin. High terus ya. Disclaimer on. Amin ya. Tetap resiko ada ya turun naiknya ya Pak. Gak tahu apa yang terjadi ya. Jadi sesuaikanlah dengan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan analisa ulang. Dan analisa ulang kembali lagi ya. Oke Pak Donald, CPV, thank you banyak nih atas insight-insight-nya. Malam ini luar biasa ya. Kita banyak dapat insight dari Pak Donald dan CPV-nya juga. Semoga nanti di next video kita bisa dapat lagi insight-insight berikutnya ya Pak. Thank you banyak Pak Donald, CPV. Sampai jumpa lagi. Next video. Bye-bye.